Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube profi.com.v oke teman-teman di video saya kali ini saya akan membahas cara mengatur penyimpanan otomatis atau auto save pada microsoft word jadi auto save berfungsi untuk melakukan penyimpanan otomatis secara berkala yang bisa kita atur sebagai dengan kebutuhan dan keinginan misalnya setiap 3 menit, 5 menit, atau 10 menit dengan begitu maka dokumen kita aman sewaktu-waktu jika sedang mengetik menggunakan komputer tiba-tiba listrik mati atau baterai laptop tiba-tiba habis atau tiba-tiba laptop hang atau error maka dokumen aman karena sudah tersimpan otomatis berkala oke berikut ini langkah-langkahnya penyimpanan otomatis atau auto save pada microsoft word untuk langkah pertama disini saya menggunakan office 2013 silahkan dibuka microsoft wordnya oke setelah terbuka tampilan pada microsoft wordnya silahkan arahkan kursornya ke menu file kemudian pilih option di sini maka akan muncul dialog word optionnya kemudian pilih ke bagian save pada save auto recovery information every ini silahkan dipilih sesuaikan keinginan teman-teman untuk otomatis meng-save dokumen yang sudah kita ketik disini saya akan mengaturnya semenit semenit ya kemudian setelah oke klik saja oke maka akan otomatis oke demikian cara mengatur penyimpanan otomatis auto save pada microsoft word maka dengan begitu teman-teman tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat mengetik karena microsoft word yang teman-teman gunakan akan menyimpan otomatis secara berkala setiap waktu yang telah ditentukan di atas terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax